Saya Pak Yaakob Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu sekalian Kalau hemat saya Kita ini Lagi sedang dibuat bingung Oleh pemerintah pusat Kita pada pasir Dinamik birokrasi itu Pegawai honorer yang Akan dihilangkan Kalau menuju pasir World class birokrasi itu Bukan honorer lagi yang akan dihilangkan PNS yang akan dihilangkan Karena semua tidak bisa berbahasa Inggris Jadi dibuat bingung Pemerintah pusat itu Fenomena yang kami amati Itu Amat Kuat Mereduksi hak-hak otonomi yang ada di daerah Kita ingat kemarin kan ada penghapusan perda Kita menyusun OPD saja itu Harus dipandu oleh pemerintah pusat Ada tipe A Tipe C Tipe sekian Penggunaan anggaran DAK DAU Semua lewat petunjuk teknis oleh pemerintah pusat Lalu hak otonomi kita tidak ada Saya bingung juga Apakah pemerintah ingin menarik lagi hak-hak otonomi yang dibunuh oleh pemerintah daerah Semestinya kalau kepala daerah tidak perlu bingung Kalaupun honor itu tidak diberhentikan Tidak akan melanggar undang-undang Kita dijamin oleh otonomi daerah Kan cuma lima yang tidak diberikan Yang tidak diberikan otonomi itu cuma lima pak Pertahanan keamanan Pengadilan Urusan keagamaan Kedaulatan Kalau kepegawaian itu Hak pemerintah daerah Cuma pemerintah daerah Saya yang bingung Saminda wa ta'na Coba sekali-sekali kita buat bingung pemerintah pusat Jangan kita itu dibuat selalu bingung Pemerintah pusat harus sadar Bahwa membuat kebijakan itu Tidak hanya tidak cukup rasional pak Tapi harus logis Ini kan tidak logis Bertentangan dengan nilai-nilai kemanusia Bertentangan dengan nilai-nilai filosofi Terutama undang-undang otonomi itu sangat bertentangan sekali Masa otonomi bisa dihapus dengan PP Saya menilai Hak otonomi satu-satunya kepala daerah itu Hanya mengatur administrasi kepegawaian Selebihnya tidak ada otonomi di daerah itu Semua proses distribusi anggaran itu Diambil oleh pusat semua Mana ada Kita hanya mengatur APBD berapa besar Otonomi kita disitu Ini kepegawaian juga mau di Di robot kemana Pendidikan kemarin kita SMA di tingkat 2 Ditarik lagi ke pemerintah provinsi Hampir-hampir otonomi itu ditarik lagi Apakah kita mau kembali ke Tahun 97 Pas ke Suharto Saya khawatir Pak Tahun 2024 PP ini akan dicabut Dan kita pemerintah dia sudah terlanjut Memberhentikan honor Gimana tanggung jawab murid kita Tahun November 2023 Kita menghentikan honor Tahun 2024 Berganti presiden, berganti menteri, berganti PP Tidak masuk akal Otonomi kita hapus dengan PP Bupatinya, gubernanya harus ngomong Ini otonomi saya Jangan yuk atur-atur Haksudnya begitu Jangan semua harus samina watana Tidak ada yang dilanggar Kalau saya bupati Saya tidak akan Memberhentikan honor Pak Karena saya punya Hak otonomi Hapus dulu undang-undang 32 itu Baru berlakukan undang-undang nomor 25 Nomor 5 Tahun 2014 Saling tumpang tindir Dan kita dibuat dunung Kita dibuat dunung Kita juga Samina watana Saya salut sekali itu sama Anggota dari Bua Lemo Tidak ada kata-kata Pemberhentian Memang betul Saya juga salut sama Pandangan Karena dia melihat undang-undang Hanya satu-satu Hanya undang-undang nomor 5 Dipelajari Parsial Undang-undang 23 Dipelajari Dipelajari secara holistik Dan pemerintah pusat Harus kita belajar Hari ini kami Kementerian Bulu Saya tidak akan memencat Pegawai honor Karena itu adalah hak otonomi Dan tidak ada yang dilanggar Di satu sisi tidak disebut Bahwa itu harus dihapus Di sisi lain undang-undang otonomi Belum disabut Pak Kecuali kalau disabut Silahkan Jadi juga Sama dengan kemarin Saya teringat dengan Cimbauan Kapolri Ini Tidak irasional Naik kenderaan Harus pakai sepatu Ini akan Merampas hak Asasi orang ini Orang tidak nyaman Pakai sepatu dengan Motor Sayangnya itu Baru himbauan Ini kan sudah PP PP juga membuat orang Tidak nyaman Dan harus dilawan Harus Sama dengan tadi itu Harus digugat Kalau tadi yang digugat Adalah hak-hak konor Tapi ini harus Tiri Bertentangan Bertentangan dengan Semangat reformas Bertentangan dengan Otonomi daerah Cuma saya sayangnya Tidak ada satupun Pemerintah daerah yang melawan Semua Saming nawatan Mempersiapkan Padahal tidak perlu Menurut saya Dari analisis Struktur kebijakan itu Sangat sama sekali Tidak perlu Bagi pemerintah daerah Untuk melakukan itu Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nanti kalau pemerintah pusat Dibikin bingung Daunya tidak turun Terima kasih